Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar koordinat sumbu X dan Y pada proyek kita. Kita membuat proyek baru, file new project, shoot quick, choose app mobile02. Q make, next saja, terus kita pilih yang ini, saya uncentang bagian ini, finish, oke. Kita sudah mempunyai proyek HPP mobile02. Misalkan yang ini akan saya hapus, witnya, titelnya akan saya hapus. Lalu, jangan lupa untuk menambahkan import, import cute quick control. Jadi, untuk membuat suatu objek inputan ataupun label. Saya ubah menjadi aplikasi window ini ya. Saya berikan nama mainnya, yaitu form utama. Perlu diketahui juga, pembuatan nama ID untuk semua jenis objek tidak boleh diawali dengan huruf besar. Misalkan ini saya awali dengan huruf besar, dia akan error. Jadi, wajib diawali dengan huruf kecil. Oke, kali ini akan saya contohkan sumbu X dan Y dengan menggunakan rectangle. Jadi, kita ada dua rectangle ya. Oke. Pertama, saya buat rectangle. Misalkan, saya buat ID-nya kotak 1. Width-nya, misalkan kecil saja. 200. Ini-nya juga 200. Tingginya. Oke. Tingginya 200. Lalu, warnanya saya berikan line. Terus, X. X-nya. X itu, dia bergerak dari posisi kiri ke kanan. Misalkan X-nya, saya berikan 20. Y-nya itu bergerak dari posisi atas ke bawah. Saya berikan dia 30. Nah, seperti ini. Terus, saya akan membuat baru lagi rectangle. Black Tangle. Black Tangle. Oke. Misalkan, saya berikan dia ID kotak 02. Width-nya, saya berikan 250. Misalkan. Height-nya, 250. Colour-nya, misalkan, green. X-nya. X-nya saya majukan lebih ke dalam daripada kotak 1. Nah, bagaimana caranya? Misalkan, kita ingin melebihi X-nya milik kotak 1. Maka, panggil. Misalkan seperti ini ya. Kalau manual, 50. Maka, kotak 2 ini, posisi X-nya melebihi kotak 1. Terus, apabila kita ingin mengakses ID-nya, maka kotak 1. Seperti ini, titik X. Berarti, kalau saya bilang kotak 1 titik X, berarti kotak 02 atau kotak 2 ini sama dengan kotak 1. nilai X-nya. Tapi, akan saya tambahkan, misalkan, 20. Jadi, X miliknya kotak 2, yaitu 20 plus 20. Karena, dia menambahkan posisi kotak 1 X dan plus 20. Y-nya, bisa juga seperti ini. kotak 1 Y. Terus, misalkan, kita tambahkan 890. Seperti itu. Kita akan mencoba menjalankan dua kotak ini ya. Kita sediakan dulu omulatornya. Setelah itu, kita klik run. Oke, ada trouble. Emulator saya ada trouble. Oke, saya clean. Saya stop dulu. Saya clean coba. Oke, kita clean dan kita running-kan lagi. default. Oke, saya belum mencetting. Android 24. saya stop lagi. Saya clear. Saya boil. Saya clean. Terus, saya ranjengkan. Oke. kita tunggu proses build-nya. Oke. Kita tunggu proses build-nya. Kita cek hasilnya. Bagaimana kotak 1 dan kotak 2 ini ditampilkan di form utama. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini merupakan kotak 1. Ini merupakan kotak 1. Di mana kotak 1 ini, di mana kotak 1, posisi X-nya ini 20. Terus, posisi Y-nya ini 30. Sedangkan kotak 2, kotak 2, posisi X-nya, yaitu kotak 1 X plus 20. Berarti, 20 ditambil 20, 40. Terus, kotak 1 Y plus 90. Berarti Y-nya itu 30. Plus 90 berarti 120. Berarti Y-nya ini merupakan 120. Ini merupakan cara kita belajar memahami posisi koordinat X dan Y. Oke. Kita akan coba samakan. Misalkan, ini adalah kotak 1 X. Untuk posisi X-nya, Y-nya, misalkan Y-nya saya berikan 180. Terus, width-nya saya samakan, misalkan kotak 1 width. Nah, seperti ini. Tingginya kotak 1 height. Oke. Kita close semuanya dulu. Oke, kosong. Kita clean lagi. Oke. Apakah nanti dia sejajak, karena kita samakan posisi X-nya, tetapi Y-nya agar kita turunkan ke bawah. Oke, kita run dan tanah lagi. Kita buy out untuk melihat posisi terbaru daripada kotak 1 dan kotak 2. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Oke, sudah tampil. untuk sumbu X-20, itu dari posisi kiri sini menuju ke kanan. Untuk sumbu Y, pada kotak 1, 30 dari atas ke bawah, sedangkan pada kotak 2, atau 180 dari atas ke bawah, ke sini. Untuk kotak 1, panjang dan tingginya 200, dan kotak 2 menyesuaikan panjangnya. Jadi, kalau menyesuaikan, atau sama, ketikan saja kotak 1 titik width, kotak 2 titik width. Oke. Jadi, kesimpulannya untuk merubah posisi X-Y, suatu objek, baik nanti misalkan kita menggunakan inputan, label, kita bisa menggunakan posisi X dan Y untuk mengaturnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.